Sebanyak 30 ibu hamil prasejahtera di Tabalong menjadi sasaran program ibu hamil oleh Badan Amil Zakat Nasional Kalsol. Program ibu hamil diluncurkan pada 25 April 2019 di Wismatamu bersinar pembataan atas hasil kerjasama Basnas Provinsi Kalsol dengan Basnas Tabalong. Dalam program ini, setiap ibu hamil sasaran program mendapat bantuan senilai 5 juta rupiah. Dengan pendampingan selama 6 bulan, ibu hamil juga akan diberi bantuan berupa makanan yang bernutrisi dan bergizi. Program ibu hamil merupakan program pendampingan dan pelayanan kesehatan unggulan dari Basnas Kalimantan Selatan. Ketua Basnas Kalsol Gusti Pangeran Rus di FND menilai program ini upaya membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Program ini adalah program unggulan Kalimantan Selatan. Di profesi lain, keadaan mengembangkan ini. Dan ini tujuannya adalah untuk mengurangi keluarga miskin. Sudah mamanya miskin, anaknya miskin mula. Jadi kita mengharapkan anaknya keadaan miskin lagi. Jadi dalam termasuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Bupati Tabalong, Anang Syafiani menyambut baik program yang menyentuh rakyat kecil ini. Bupati Anang juga mengajak penerima program ibu hamil yang memiliki kelebihan untuk berpartisipasi aktif ke Basnas. Nah 5 tahun, Pemerintah dan Pak Aset, Pak Asmati. Ini memang menjadi kebutuhan kira masyarakat. Kita di tingkat bawah. Tetapi kalau melihat dari sisi lain, semakin banyak, semakin bervariasi kegiatan-kegiatan Basnas yang menyentuh rakyat kecil seperti yang pada hari ini, semakin meluas pengenalan masyarakat terhadap kebeladaan Basnas. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua kita, ini akan berlanjut. Nah tetapi, kita berusaha untuk tidak saja mengerima, tetapi menggulik. Jadi kalau ada kelebihan, ya kan, impak selamat bisa disampaikan oleh Basnas Kabupaten Tabalong. Basnas Kabupaten Tabalong menjadi salah satu dari enam kabupaten di Kalimantan Selatan yang menjadi sasaran program ibu hamil Basnas Kalsel. Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan.